maka ini sudah saatnya kita mencari solusi yang sohi sohi sesungguhnya sohi bukan kita mengira itu benar, itu solutif tapi ternyata tidak nah bagi kita yang seorang mu'min sebenarnya sangat mudah kita itu tidak akan menjadi orang yang kebingungan harus kesasar-sasar dulu untuk menemukan apa sebenarnya solusi dari persoalan yang kita punya kenapa? karena kita sendiri itu sudah melakukan sebuah ikrar sebuah pengakuan bahwa kita itu beriman dan ketika kita itu beriman konsekuensi yang melekat pada keimanan kita kalau di dalam Anisa 65 itu dikatakan disitu Allah sampai bersumpah disitu menunjukkan bahwa kalimat sesudahnya itu memang sangat penting bahwa Allah menafikan menafikan keimanan kita hatta sampai sampai kita apa? satu sampai kita menjadikan Muhammad risalah yang dibawa oleh Muhammad itu sebagai hakim sebagai pemutus sebagai solusi atas segala persoalan yang terjadi di antara kita di dalam persoalan-persoalan yang mereka perselisihkan itu konsekuensi pertama kalau ngaku iman jadi kembali merujuk kepada tuntunan Rasul kepada syariah untuk kemudian menemukan solusinya yang kedua kemudian tidak terdapat pada diri mereka itu keberatan terhadap apa yang engkau putuskan Muhammad putuskan dan mereka menerima dengan sepenuh hati jadi kalau kita ngaku iman itu memang kita harus satu bertanya kepada Islam setiap kali kita punya masalah yang sedang kita cari solusinya lalu yang kedua setelah kita temukan jawabannya dan ini di dalam banyak yang lain juga disampaikan kita diperintahkan untuk memutuskan perkara di antara kita itu dengan bima anzal Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah nah apalagi kemudian kita juga tahu bahwa risalah Islam yang diturunkan untuk kita amalkan ini yang untuk untuk kita aplikasikan dalam kehidupan ini itu sudah diturunkan Allah dalam bentuk sempurna jadi sudah disempurnakan Islam ini untuk kita sudah diridui Islam ini menjadi agama kita jadi dia sudah diturunkan oleh Allah sebagai penjelas untuk segala persoalan walaupun kita lihat bagaimana sih kesempurnaan Islam itu dia itu punya pengaturan yang sangat komplit tidak hanya bicara tentang keakhiratan interaksi kita dengan Allah masalah akidah atau bagaimana kita melakukan ibadah begitu ya dengan sangat detilnya dia menjelaskan tentang tata cara sholat tata cara wudhu hal yang membatalkan bagaimana syarat sahnya haji rukunnya puas itu seperti apa sangat detil sama detilnya dengan ketika dia menerangkan bagaimana seharusnya kita itu berpakaian memakan makanan minum menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tertentu sama detilnya dengan ketika dia kemudian menerangkan bagaimana negara itu seharusnya mendapatkan pemasukan dalam APBNnya bagaimana dia mengatur kurikulum dalam sistem pendidikannya bagaimana dia mengatur sistem pergaulan di tengah masyarakatnya bagaimana sistem persansiannya bagaimana bukuan luar negeri sama detilnya dan itu dimiliki oleh Islam maka kalau kemudian kita merujuk kembali kepada Islam itu sebenarnya sesuatu yang sangat wajar kita muslim itu konsumensi keimanan kita apalagi kemudian dia sudah sempurna dia berasal dari wahyu bukan hawa nafsu bukan karena bukan buatan manusia maka disitu bebas konflik kepentingan ini untuk mewakili kepentingannya siapa korban atau kapal laku perspektif siapa yang dipakai tidak ada disitu karena ini berasal dari wahyu dari sang pembuat manusia pencipta alam semesta dan kehidupan perspektif dan standarnya itu akan benar secara hakiki artinya apa ketika kemudian kita menghukumi misalkan ini termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual atau tidak ini perkosaan atau tidak ini apa namanya perbudakan seksual atau tidak ketika kita menggunakan standar yang diberikan oleh Islam maka standar yang sama itu pula yang akan dipakai oleh Tuhan kita pencipta kita dan alam semesta untuk menghukumi bagaimana kita tadi menegakkan menegakkan keadilan tadi di dunia jadi kita gak akan dicelek gitu loh kita mengira disini kita mati-mati yang membelai dia ini bukan bukan pemerkosa ini ini hanya ini apa dilakukan suka sama suka yang satunya mengatakan ini korban karena dia dipaksa jadi ternyata ketika kemudian dibawa ke pengadilan Allah dihadapan Allah ternyata gak sama yang kita kira itu adalah perkosaan ternyata itu adalah perzinahan dan seterusnya ini dia akan menjadi sistem yang benar karena berasal dari yang maha benar maha benar pasti benarnya paling pas karena dia berasal dari yang menciptakan manusia dan kehidupan dan kalau kemudian kita terapkan tidak hanya akan menyelesaikan persoalan ketika di dunia ini tapi juga akan mengantarkan kita pada keriduhan Allah sebaliknya kalau kita tidak mengambilnya maka akan kita dapatkan kehidupan yang sempit di akhirat kita juga akan mempertanggungjawabannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati